Jujur aja kalau kita ngomongin performa tanpa memandang siluet sepatunya yang emang ngambil dari brand sepatu lain yang udah ada gitu ya, kita fokus ke performa nih. Sepatu basket dengan harga retail di bawah Rp400.000, ini sih performanya udah oke banget. Yo, what's good, abas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket EZ Fast 1. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indone yang bersih, menggigit dengan sangat baik, nearly perfect. Semua manuver gue tercover dengan sangat baik, ya iyalah ya, secara traction patternnya sama persis sama 361 degree Big 3 4.0 quick. Jadi ya, harusnya kualitasnya nggak beda-beda jauh lah, kecuali si EZ Fast 1 ini tiba-tiba salah pake rubber compound ya. Jadi material rubbernya salah gitu, ya mungkin kualitas tractionnya bisa beda. Terus kalau dibawa ke lapangan outdoor, memang ada penurunan, tapi juga nggak jomplang, nggak jauh-jauh banget. Paling cuma kayak slip-slip dikit lah, masih bisa ditolerir menurut gue. Selama pake sepatu ini di lapangan outdoor, nggak ada sih yang sampai kepleset, terus menggagalkan manuver gue gitu ya. Paling kalau udah mulai ketempelan banyak debu, tinggal quick wipe off aja 1-2 kali gitu, terus udah sih kinerja tractionnya tetap bisa diandalkan. Soal durability-nya, setelah pemakaian beberapa kali indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction patternnya tuh jadi lunak-lunak banget ya. Meskipun kalau dilihat traction patternnya tuh masih dalam-dalam semua gitu ya, tapi kalau gue dorong-dorong berasa kayak lunak-lunak banget. Terus kalau gue perhatikan lebih detail, ada beberapa traction pattern tuh yang somplak gitu. Terus ada juga yang terkikis kayak ada bekas penghapus gitu loh. Jadi kalau abis kalian pengen pake sepatu ini untuk tempur terus-terusan di lapangan outdoor, gue rasa sebenernya masih cukup durable. Cuma nggak yang sampai bakalan awet terlalu panjang gitu lah. Bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel-to-toe transition termasuk smooth? Jelas. Ini kan setup midsole dan outsole-nya bentuknya sama persis dengan 361 degree big 3 4.0. Jadi kalau sepatu itu heel-to-toe transition-nya smooth, tentu aja isi fast one ini juga pastinya smooth lah heel-to-toe transition-nya. Bobotnya sepatu ini bukan yang enteng banget gitu ya, jadi kayak masih ada berasa beratnya di bawah gitu. Jadi kemungkinan beratnya bisa dari midsole dan outsole-nya. Tapi juga beratnya bukan yang sampai ekstrim kayak mungkin sepatu-sepatu Jordan Retro gitu nggak bakalan seberat itu. Ini masih oke sih dan masih mendukung lah buat abis kalian yang hobi main cepet. Next untuk cushion-nya surprisingly ini enak sih. Gue juga kaget ya, tadinya gue sempet underestimate. Gue pikir ya, sepatu basket dengan harga retail di bawah 400 ribu. Palingan feels-nya mirip-mirip lah sama brand-brand kompetitor lainnya ya kan. Tapi ternyata di sepatu easy fast one ini menurut gue sedikit di atas rata-rata lah ini cushion-nya. Jadi cushioning-nya tuh berasa soft gitu ya. Terus ada sedikit bouncy-nya, nggak yang sampai balance ada sedikit bouncy-nya gitu. Kemudian cushioning-nya itu berasa tebal, nggak cuma di bagian heel doang tapi di bagian forefoot juga berasa tebal gitu. Terus juga bisa compressing dengan baik. Nanti abis kalian bisa lihat di video ketika cushion-nya ditekan-tekan itu kelihatan compressing-nya tuh enak banget gitu ya. Dan dengan compressing kayak gitu tuh bikin impact protection-nya jadi oke sih. Sedikit di atas rata-rata lah menurut gue ini impact protection-nya. Selama pakai sepatu ini sih dengkul ataupun tumit gue nggak pernah berasa nyut-nyutan sih. Insole-nya menurut gue juga cukup membantu memberikan step-in comfort karena kan tebal terus juga soft gitu ya. Tapi sayangnya ini cepat bottoms out ini aja baru pakai 3 kali langsung insole-nya udah berasa lebih tipis lah daripada pas waktu masih baru. Terus seperti yang udah gue bilang tadi, cushion-nya kan berasa tebal nggak cuma di bagian heel tapi di bagian forefoot juga berasa tebal tuh. Sehingga memang cord feel-nya bukan yang terbaik. Kaki tuh nggak berasa terlalu deket sama tanah gitu ya. Cuma menurut gue nggak yang sampai ekstrim sih, nggak sampai tinggi-tinggi banget, nggak berasa yang tebal banget gitu. Jadi menurut gue untuk gocek-gocek masih masuk sih, masih enak. Apalagi ada sedikit bounce-nya juga kan jadi masih cukup responsif, nggak yang sampai responsif banget tetap berasa ada delay-nya. Well, pokoknya buat cushioning sepatu basket dengan harga di bawah 400 ribu ini udah oke banget sih menurut gue. Next, untuk materialnya ini sih termasuk zero break-in time dari awal penggunaan udah langsung enak, langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Secara memang upper materialnya ini berasa tipis dan lentur banget ya. Nah, terus juga termasuk breathable selama pake sepatu ini dalam jangka waktu yang lama ataupun dalam cuaca yang panas sekalipun. Masih tetep berasa ada sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini. Untuk material talinya, gue sih prefer ikat dua kali aja. Tertama karena ini lace ropes. Biasanya sih tali model kayak gini gampang lepas-lepas. Kedua, karena memang saat gue ngikat tali sepatunya dengan kenceng gitu ya, sisanya cukup panjang. Jadi, lebih enak diikat dua kali lah supaya nggak kepanjangan. Untuk padding lidahnya ini cenderung tipis. Jadi, hati-hati kalau abah sekalian salah pilih ukuran. Jadi, ngikat tali sepatunya harus ekstra kenceng gitu ya. Ini bakalan berasa ngeganjel nih di pergelangan kaki depan, nggak enak. Udah gitu, bentuk lidahnya menurut gue kurang panjang dikit. Jadi, agak berasa janggal gitu loh di pergelangan kaki depan ini dengan bentuk lidah yang pendek kayak gini. Untuk padded collernya pas-pasan banget. Sekitaran pergelangan kaki itu berasa ya dibilang nggak nyaman. Ya nggak, tapi dibilang nyaman banget juga nggak. Pas-pasan aja lah. Terus juga ada sedikit heel slip, sedikit nggak yang sampai mengganggu, tapi ada. Next, untuk fit-nya abah sekalian bisa ambil trutus size. Oke, samain aja US size-nya ataupun Euro size-nya sama sepatu basket Nike abah sekalian. Jadi, kayak gue biasanya pake Nike tuh US 9,5 dan Euro 43, maka di sepatu Easy Face 1 ini pun sama gitu. Tapi kalau abah sekalian demen yang snuck fit, abah sekalian bisa coba down size 1 tuh. Soalnya kalau dengan trutus size ini, sisa ruangan di ujung toe sih cukup banyak ya. Ada sekitar kayak 1 cm gitu atau sekitar 1 jari telunjuk. Tapi bagian atas toe box-nya sih nggak babli. Kemudian samping kanan-kirinya juga gue sih udah berasa pas ya. Dengan ruangan yang cukup banyak di area toe box sih, menurut gue ini termasuk white footer friendly. Kemudian untuk lockdown-nya nothing special, biasa aja tapi nggak yang sampe jelek juga sih. Asalkan abah sekalian dapet sizing-nya tepat, terus juga ngiket tali sepatunya proper gitu ya. Bagian mid-foot-nya cukup kekunci. Meskipun masih berasa bisa lumayan gerak-gerak sih ya di dalam sepatu ini. Tapi ya lumayan oke lah. Terus juga seperti yang udah gue bilang tadi, ada heel slip sedikit tapi nggak yang sampe mengganggu. Jadi ya keseluruhan lockdown-nya menurut gue standar lah. Terakhir untuk support-nya termasuk lumayan oke. Support-nya kayak support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada fuse overlay yang tebel-tebel banget ya. Terus banyak banget. Jadi meskipun upper material-nya tuh tipis terus over stretchy, tetap bisa nahan kaki gue ketika melakukan pengereman dengan kaki depan. Terus juga untuk support bagian samping atau lateral, ada banyak fuse overlay lagi-lagi yang tebel-tebel banget. Terus juga ada rubber piece nih di bagian samping depan ini yang menjalar naik sampe ke bagian upper. Ditambah ada outrigger juga, terus base-nya sepatu ini termasuk lebar. Jadi bikin sepatu ini stabil ketika mendarat abis lompat ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang, sepertinya sih ada internal TPU heel counter di sepatu ini. Cuma memang masih kurang keras sih, masih terhitung lembek. Tapi untungnya di bagian luarnya itu diperkuat dengan material kayak rubber lagi. Jadi bikin ya support bagian belakang lumayan kokoh lah. Nah paling kekurangannya ada di torsional support. Sepatu ini tuh tidak dilengkapi dengan shanklet. Awalnya sih menurut gue ini build-nya cukup rigid, tapi ternyata setelah dipakai 3 kali, udah langsung lebih lunak nih sepatu ya. Udah nggak se-rigid pas awal sepatunya masih baru gitu. Sekarang udah lebih bisa ditekuk-tekuk, bisa dipelintir-pelintir gitu. Jadi ya hati-hati tuh, bisa over twist kalau pergerakannya terlalu ekstrim. Oke sekian performance review gue untuk sepatu basket Easy Fast 1 ini. Dan sekarang saatnya pengumuman pemenang giveaway. Gue udah pake satu website nih buat cari pemenangnya secara acak. Dan pemenangnya adalah Rangga Baik. Rangga Baik kalau lo nonton video ini langsung DM ke Instagram Anak Basket Channel. Ditunggu 24 jam. Kalau 24 jam nggak ada respon, gue akan undi ulang. Dan buat abis kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fertibrenwars. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukan basket Anda minggu ini cukup.